Kamu pernah gak sih kefikiran suatu saat tiba ada di posisi kamu tidak lagi duduk bersama sahabat kamu yang selalu ada di saat susah maupun senang? Sahabat yang selalu bantu kamu yang selalu ikut bahagia di saat kamu juga ngerasain bahagia? Sahabat yang selalu nyambung dan peduli sekali apapun kondisi kamu di saat kamu terpuruk atau kamu sedang baik-baik aja? Sebenarnya secara logika kita tidak bisa menghindari hal yang sudah pasti karena setiap yang bertemu pasti akan berpisah dengan cara takdirnya masing-masing. Entah karena usianya atau mungkin karena jaraknya Bagi aku sahabat itu sangat berharga Ibarat mencari tiram di dasarnya dan kita dapatkan mutiaranya Banyak orang yang bisa dijadikan sebagai teman Tapi untuk dijadikan sahabat itu seperti dua di antara sepuluh Jadi kalau ada orang yang bilang Main terus, kapan di rumahnya sih? Kadang aku cuma bisa berkata dalam hati Ya waktu itu berharga Kebersamaan belum tentu utuh selamanya Aku hanya berusaha menciptakan kenangan baik dengan sahabat yang belum tentu nanti akan didapatkan kembali di kemudian hari Dan sebenarnya bukan hanya sekedar mengenang dan mengingat Tapi sahabat baik juga bagian dari hidupku Tapi yang jelas, harapku dari semuanya adalah Aku bisa terus menjalin persaudaraan yang hangat dengan sahabat-sahabat baikku sampai sepanjang usiaku Tapi Manakala ada perpisahan yang menggelegar di telinga dan kenyataan hidupku Optimisku hanya satu Adalah yakin Ya Yang berpisah Semoga dipertemukan kembali Aku harus meyakini itu Jika tidak bisa bertemu di dunia Maka di akhirat juga tak apa Bagiku Awal adalah akhir Akhir adalah awal Siapapun yang kehilangan Itu pasti akan merindu Untuk mahasiswa berbaikku Engkau bukan orang lain bagiku Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!